Pemirsa, sejak awal Agustus 2022 ini, para pedagang dadakan atribut Hari Kemerdekaan mulai menjamur di sepanjang jalur tiga tengah kota Bangko. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya, Claudia Permata Dinda, pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Sejak awal Agustus 2022, di pinggir jalan protokol jalur tiga kota Bangko sudah ramai penjual atribut Hari Kemerdekaan, terutama yang berkaitan dengan puncak perayaan 17 Agustus mendatang. Namun menurut pedagang, penjualan jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana tahun lalu saat awal Agustus, minimal mereka sudah bisa mengembalikan modal. Namun saat ini sudah di tanggal 11 Agustus 2022, dan bendera yang mereka jual masih banyak, bahkan penurunan omset mereka mencapai 50%. Walau masih sepi, pedagang berharap di waktu-waktu dekat menjelang puncak perayaan, yakni 17 Agustus 2022 mendatang. Diharapkan adanya peningkatan pembeli terhadap barang dagangannya yang bertajuk atribut kemerdekaan. Kayak tahun sekarang agak sepi gitu, kalau tahun kemarin bagus penjualannya. Kadang-kadang kan tahun ke depan mah, orang dapat sehari ada 1 juta, 2-2 juta. Sekarang kali mendapatkan 500, 500. Tidak tentu lah. Pokoknya bagusan tahun kemarin. Setiap tahunnya, tiap tahun sekali gitu berangkat ke sini. Aku rame dari tanggal 10 ke sana. Dari paling mahal, paling 2,5. Pada murah, sekitar 20. Atribut kemerdekaan yang dijual pedagang dadakan tersebut berupa umbul-umbul, bendera merah putih, dan berbagai atribut kemerdekaan lainnya. Dan tidak hanya itu, di sepanjang komplek perkantoran juga sudah diwarnai dengan berbagai aneka atribut kemerdekaan. Riko Saputra, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!